Laki-laki itu memang benar kajak, dia merasa curiga sekali, akan tetapi karena dia mengandalkan ilmu kepandainya sendiri, pula dia berada di tempatnya sendiri yang terjaga oleh para anak buahnya, bahkan di situ terdapat pula pasukan pengawal temenggung dusun-dusun sekitar termasuk dusun binur, maka sambil tersenyum lebar dia melangkah maju dan berkata, benar, aku adalah kajak yang kau cari. Nona siapakah dan hey it, dia cepat mengelak ke kiri ketika melihat Nona cantik itu sudah menerjang maju, menggunakan tangan kirinya mencengkeram ke arah pundaknya. Gerakan hartawan kajak cukup cekatan dan memang dia telah memiliki ilmu kepandain tinggi, akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan seorang darah perkasa yang luar biasa lihainya. Maka baru saja dia mengelak, tau-tau ujung gagang kipas yang terbuat dari perak itu telah menotok jalan darah di punggungnya dan dia terpelanting roboh dengan tubuh lemas. Peristiwa ini terjadi sedemikian cepatnya sehingga tidak terduga sama sekali. Maka terjadilah keributan hebat, seorang yang tubuhnya gendut dan mukanya merah sekali, agaknya sudah mabuk, bangkit berdiri dengan tiba-tiba sehingga dua orang pelacur cantik yang tadinya duduk di atas kedua pahanya terpelanting jatuh sambil menjerit. Orang ini berpakaian mewah dan sikapnya agung-agungan, sambil berdiri dia berseru, hai pengawal tangkap pengacau pintu depan terbuka dan para pengawal serta tukang pukul berlompatan masuk. Megarani girang sekali karena dia dapat menduga bahwa si gendut itulah tentu yang menjadi kepala daerah, diperalat oleh hartawan kajak, maka dia sudah meloncat ke dekat orang itu, mencabut pedangnya amang dan menempelkan pedang telanjang di leher temenggung itu sambil menghardik, temenggung. Cepat kau menyuruh mundur semua orangmu, kalau tidak, pedang ini akan menyembelih lehermu, megarani menahan geli hatinya melihat tubuh yang gendut itu menggigil semua dan dia menahan jijiknya karena terpaksa menggunakan tangan kanan mencengkeram leher baju. Apalagi ketika melihat betapa lantai di bawah pembesar gendut ini tiba-tiba menjadi basah, tersiram air yang membasahi celana, dia makin jijik, ingin dia membacokan pedang saja agar manusia tiada guna ini tewas seketika. Tetapi dia teringat bahwa jalan satu-satunya untuk membantu amang membereskan urusannya hanyalah menangkap temenggung ini hidup-hidup biarpun manusia gendut ini tidak ada gunanya. Akan tetapi manusia yang bagaimanapun pengecut dan lemahnya, sekali menduduki pangkat besar akan menjadi seorang yang sewenang-wenang dan jahat, makin pengecut dan makin rendah watak orang itu, makin celakalah kalau dia memperoleh kedudukan tinggi. Kerendahan akalnya akan membuat dia makin jahat, mempergunakan kekuasaannya yang kebetulan melindunginya. Am-ampun, seru temenggung itu dengan sukar sekali mengeluarkan suara. Hampir saja dia pingsan mendengar betapa lehernya akan disembelih, apalagi disembelih perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit, membayangkan betapa lehernya akan terasa perih dan nyeri, berlepotan darah, betapa dia akan mati dan meninggalkan semua kemewahan dan kesenangan hidupnya. Suruh mereka mundur, kembali megarani membentak dan tangan kirinya mencengkeram tengkuk. Oh, pembesar itu menjerit, mengira tengkuknya disembelih, padahal hanya jari-jari saja yang mencengkeramnya. Hei, mundur kalian, tolol semua mundur kataku, dan jangan membantah para pengawal menjadi bingung. Dengan muka pucat dan mata terbelalak lebar mereka mundur sambil memandang penuh kesiap siagaan. Pada saat itu seorang tukang pukul telah berhasil membebaskan totokan hartawan kajak dan kini hartawan itu dengan marahnya berteriak kepada tukang pukulnya, cepat serbu iblis betina itu. Megarani kembali mencengkeram tengkuk temenggung itu, suruh jahanam kajak itu menyerah, suruh megarani tegas, oh hartawan kajak jangan, jangan melawan. Hartawan kajak yang melihat betapa kepala daerah itu telah ditangkap, sejenak menjadi bingung sekali, akan tetapi tentu saja dia tidak sudi menyerah. Pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk di sebelah luar penginapan, tahulah megarani bahwa Amang tentu telah turun tangan dan pula beraksi pula, maka dia berkata, kajak. Kejahatanmu berakhir di hari ini juga, selagi hartawan kajak kebingungan, tiba-tiba datang seorang tukang pukulnya dari luar dan berteriak-teriak, celaka tuan ada orang merobohkan restoran kita. Akan tetapi orang ini terbelalak memandang ke dalam dengan muka pucat, dia melihat kepala daerah berada dalam cengkeraman wanita cantik itu dan melihat hartawan kajak berdiri bingung. Mendengar ini hartawan kajak menjadi kaget dan mengira bahwa tentu banyak musuh yang datang menyerbunya, dia tidak mau mempedulikan temenggung itu lagi. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik baginya adalah berada di luar dan berusaha mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghadapi para penyerbu, keselamatan temenggung saja tidak dipedulikannya lagi. Maka tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu berlari hendak keluar dari ruangan besar itu, hendak kemana kau, Megarani cepat menotok roboh temenggung gendut pengawas dari kota Raja Majapahit dan meloncat ke depan. Tubuhnya melayang dan hartawan kajak hanya melihat sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu wanita cantik itu telah berdiri di depannya serbu, bentak hartawan kajak, dan dia sendiri sudah mencabut goloknya, lalu membacok dengan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Sing-sing-sing bertubi-tubi golok itu menyambar, dan kini anak buahnya juga sudah membantunya, Megarani cepat memutar pedang dan mengerahkan tenaga dalam yang disalurkan pada pedang itu. Kering-kering terang-terang-terang, sebatang golok di tangan hartawan kajak dan empat batang pedang terlepas dari pegangan pemiliknya, tiga orang pengeroyok roboh terkena totokan kipas perak di tangan kiri Megarani. Melihat kelihayan wanita ini, bukan main kagetnya hati hartawan kajak, dia sudah berpengalaman dan tahulah dia bahwa kalau dia melanjutkan, dia sendiri akan roboh di tangan wanita lihai ini. Maka jalan terbaik baginya adalah lari keluar untuk mengerahkan anak buahnya, dan kalau perlu melarikan diri, melihat orang yang hendak ditangkapnya itu lari, Megarani segera bermaksud mengejar. Akan tetapi pada saat itu dia melihat tubuh gendut temenggung sedang dibantu oleh beberapa orang meninggalkan tempat itu, celaka, pikir Megarani dia harus dapat menangkap pembesar itu, kalau tidak, tentu akan sukar menundukkan semua orang. Maka Megarani lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanan, yang kemudian digerakkan sehingga pedang pinjaman dari Amang meluncur seperti kilat menyambar ke depan. Terdengar jerit mengerikan, tubuh hartawan kajak terjungkal ke depan, pedang menembus dari punggung hingga dadanya, dan dia tewas seketika Megarani telah melompat. Tangan kanannya kembali sudah mencabut pedang. Kini pedang milik Amang yang dicabutnya. Kipas di tangan kirinya merobohkan empat orang pengawal yang tadi membantu si temenggung dan mereka roboh tertotok. Sebelum pembesar itu sempat bergerak, dia sudah mencengkeramnya lagi, bahkan yang dicengkeram adalah pundaknya sambil mengerahkan tenaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!